Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalat wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in al-ma'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang selalu dekat di hati Senang sekali saat ini kita dipertemukan oleh Allah Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Itu semua karena kemurahan Allah Nikmat Allah yang diberikan kepada kita Yang wajib kita syukuri Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Tidak kita lupakan sholawat dan salam Semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita rindukan Sahabatul Uthmanya Baik ketika kita di dunia Lebih-lebih nanti di akhirat Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang kali ini dengan judul Khasiat ampuh Surat Al-Qadar untuk menghilangkan kesempitan rezeki dan keuangan Untuk mengatasi hal yang sulit seperti itu Ada amalan yang sebenarnya luar biasa Jika seseorang ingin mendapatkan rezeki yang luas Keuangan yang lancar dan banyak Tetapi tidak semua orang bisa memperolehnya dengan mudah Jika ada yang mudah Itu Barangkali Memang pertolongan dari Allah Tetapi ada juga orang yang memperoleh Keuangan Dan juga rezeki Dengan mudah Tetapi itu yang namanya istijurat Atau pengelulu Dari Allah SWT Dan kita tidak ingin yang semacam itu Kita meminginkan rezeki Yang memang Allah ridhoi Dan rezeki yang berkah Sehingga rezeki itu bisa kita Terapkan Kita manfaatkan Untuk hal-hal yang positif Dalam rangka Menjalankan ketaatan Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya Ikut membantu Anak yatim piatu Membantu Pembangunan masjid Dan sebagainya Itulah Ciri-ciri Harta Yang Membawa keberkahan Dan kita ingin yang semacam itu Bagi orang beriman Tentu akan Mempercayai Apa yang terkandung Di dalam Al-Quran Karena Al-Quran itu adalah Petunjuk Bagi orang-orang yang beriman Salah satu diantaranya Jika ingin Mendapatkan Kebaikan dari Allah Maka kita harus berdoa Kepada Allah Memohon ridho-Nya Salah satu cara Yang diyakini Sangat ampuh Untuk Menghilangkan Kesempitan rezeki Agar tiba menjadi Luas rezekinya Ya Allah Dan kesempitan Keuangan Agar diubah oleh Allah Dengan Keluasan Keuangan Maka Ada satu amalan Yaitu Menggunakan Pendekatan kepada Allah Dengan Memperbanyak Membaca Surat Al-Qadr Ada pun Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Inna Anzalna Fee Laylatil Qadr Wama Adro Kama Laylatul Qadr Laylatul Qadr Khairun Min Al-Fishah Tanazzal Malai Kata War Ruh Biha Bi Bi'idni Rabbihim Min Kulli Amr Salamun Hiya Khattamat La Il Fajr Yang artinya Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran Pada Malam Kemuliaan Dan Tahukah kamu Apakah Malam Kemuliaan itu Malam Kemuliaan Itu lebih baik Dari Seribu Bulan Pada Malam Itu Turun Malaikat Malaikat Dan Malaikat Jibril Dengan Izin Tuhannya Untuk Mengatur Segala Urusan Malam Itu Penuh Kesejahteraan Sampai Terbit Fajar Jika Anda Ingin Mengubah Kesempitan Rizki Menjadi Keluasan Rizki Kesempitan Keuangan Menjadi Keluasan Dan Kemudahan Keuangan Maka Amalkanlah Ini Bagaimana Caranya Caranya Adalah Dengan Cara Memperbanyak Membaca Surat Al-Qadar Ulangilah Berkali-kali Kapan Saja Dan Dimana Saja Pusatkan Pikiran Pada Waktu Membaca Untuk Menghadap Kepada Allah Agar Dengan Berkah Surat Al-Qadar Itu Semua Kesempitan Dapat Serna Dengan Izinnya Bacalah Surat Itu Dalam Keadaan Suci Agar Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Cukup Banyak Membaca Atau Disini Dalam Arti Menurut Kemampuan Sendiri Sendiri Bisa Dibaca Tujuh Kali Sebelas Kali Dua Puluh Satu Kali 33 Kali Menurut Kemampuan Dan Kekuatan Masing-masing Orang Tidak Sama Setelah Membaca Surat Al-Qadar Sebanyak Yang Anda Mampu Kerjakan Maka Bacalah Doa Ini Yaitu Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Ya man Hua Yaktafi Anjami'i Khulkihi Wala Yaktafi Anhu Ahadun Min Khulkihi Ya Ahada Malla Ahadalahu In Kota Ar-Rajau Illa Minka Wah Khobatil Amalu Illa Fika Wasad Dati Turuku Illa Ilaika Ya Gholyasul Mustahisina Ar-Risni Dibaca Ar-Risni Sebanyak Tujuh Kali Ya Dibaca Berapa Sebanyak Tujuh Kali Setelah Membaca Ar-Risni Ar-Risni Sebanyak Tujuh Kali Itu Lalu Ya Memohon Kepada Allah Ada Pun Doa Tersebut Artinya Adalah Ya Allah Wahidat yang cukup Atau tidak Membutuhkan Dari semua Makhrufnya Dan tidak cukup Atau sangat Membutuhkan Daripada Makhrufnya Seseorang Dari Makhrufnya Wahidat Yang Maha Esa Yang Tidak Ada Seorangpun Yang Menyamai Keisaannya Terkutuslah Semua Pengharapan Kecuali Darimu Dan Rugilah Semua Angan-angan Kecuali Kepadamu Dan Menjadi Tersumbat Semua Jalan Kecuali Kepadamu Wahidat Yang Maha Penolong Kepada Orang-orang Yang Minta Tolong Tolonglah Aku Ya Kemudian Aris Ini Itu artinya Tolonglah Aku Kepada Allah Ya Ketika Allah Dan yakin Bahwa Allah Akan Mengabulkan Doa Kita Jangan lupa Akan Lebih baik Doa Ini Dibaca Setelah Selesai Sholat Wartu Jika Anda Sedang Mengalami Kesempitan Rizki Dan Keuangan Ya Jika Anda Tidak Dalam Keadaan Kesempitan Rizki Dan Keuangan Anda Cukup Mengamankan Tiga Kali Jika Anda Terdesak Dengan Kondisi Maka Perlu Banyaklah Membaca Itu Yang Terbaik Adalah Setelah Selesai Sholat Wartu Akan Lebih Hebat Lagi Jika Anda Mengerjakannya Dengan Setelah Selesai Sholat Malam Buli Sholat Tahajud Buli Sholat Hajat Buli Silahkan Anda Kerjakan Dua Rokat Buli Empat Rokat Buli Ya Disini Kita tidak Membahas Tentang Bagaimana Sholat Hajat Dan Bagaimana Sholat Tahajud Serta Bacaannya Namun Karena Memang Bukan Bahasan Di saat Yang Sesuai Dengan Judul Kali Ini Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Apa Yang Kami Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi Kita Bersama Terutama Untuk Mendapatkan Rezeki Yang Halal Dan Ditasarupkan Atau Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Positif Dalam Rangka Menati Apa Yang Diperintahkan Allah S.W.T Ingat Doa Akan Cepat Terkagul Jika Anda Menginginkan Permintaan Kepada Allah Sebagian Harta Itu Akan Ditasarupkan Atau Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Kebaikan Sehingga Anda Akan Segera Secepat Dikabulkan Allah S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh